Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami mengucap syukur karena kami yang ada disini termasuk hambamu. Adalah umatmu yang begitu berdosa, yang diciptakan tapi memberontak, yang dikasihi tetapi tidak setia, yang diberkati tapi lupa, yang disertai tapi tidak tahu diri. Tapi kami mengucap syukur karena 2000 tahun yang lalu, terlepas segala kebejatan dan kejahatan hati kami. Kau mengirimkan anakmu yang tunggal mati di atas keis salib untuk menebus dosa kami. Bukan hanya menebus dosa kami, bahkan kau mengirimkan firman bagi kami. Baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, supaya mengingatkan kami akan hal-hal yang lama dan menghadapkan kami kepada masa depan yang lebih baru. Tuhan berkatilah hati kami, karena pada dasarnya manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut dari Bapak yang ada di surga. Hamba tidak meminta kekayaan pada pagi hari ini, hamba tidak meminta kesembuhan pada pagi hari ini, tapi hamba minta sesuatu yang pasti Tuhan kabulkan, karena ini lebih berharga daripada emas dan perak. Berikanlah kami firman Tuhan, ya Tuhan, karena jiwa kami haus akan Engkau, dan roh kami butuh diberikan makan, supaya bukan hanya badan kami semakin tua, tapi roh kami semakin dewasa. Pakailah hambamu yang begitu hina, supaya memperlihatkan Tuhan yang mulia. Pakailah hambamu yang begitu terbatas, untuk menunjukkan Tuhan yang tidak terbatas. Pakailah hambamu yang begitu punya kekurangan, supaya memperlihatkan Tuhan yang begitu punya kelebihan. Pakailah hambamu yang punya keburukan, untuk menunjukkan keindahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah roh kudus, yang memampukan setiap orang percaya untuk mencintai, mengerti, dan memahami Alkitab. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, dan Bapak di surga yang memberikan firman, menyertai pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan juga berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya akan melakukan eksposisi dari ulangan, hari ini saya akan melakukan eksposisi dari kitab ulangan, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11, sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi eksposisi pada pagi hari ini, akan diambil dari kitab ulangan, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11, sampai ayatnya yang ke-18. Ulangan pasal ke-8, ayatnya yang ke-11, sampai ayatnya yang ke-18. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat yang ada di sini, tolong membacakan ayat yang genap. Sekali lagi saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat tolong membacakan ayat yang genap. Ayat 11, sampai ayat 18. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan alamu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar, dan dasyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kita baca ayat 14 pada hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan, alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita memperhatikan ayat yang barusan kita baca, ada tiga hal yang diulangin. Ini bukan hanya kitab ulangan, tapi juga berisi banyak pengulangan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ini bukan hanya kitab ulangan, tapi juga berisi banyak pengulangan. Kalau jemaat yang dikasih oleh Tuhan memperhatikan perikop ini baik-baik, ada tiga kali Tuhan mengulangi. Ayat 11, ayat 14, ayat 18. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Jangan engkau lupa Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kenapa repetisi ini terus dilakukan? Perlu diketahui di dalam bahasa Ibrani tidak ada tanda seru. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada tanda seru. Jadi bagaimana kita tahu kalau ada tanda seru di situ? Diulangin sampai tiga kali. Bahasa Yunani pun tidak ada tanda seru. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus di dalam bahasa Yunani, ketika dia memakai tanda seru, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kata seperti ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu kalau dalam bahasa Yunani jemaatnya Tuhan, amin, amin, amin. Tiga kali. Artinya apa? This is serious thing. Ini hal penting. Ini sangat penting. Jangan lupa Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin memulai firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu buah cerita. Suatu hari ada seorang pendeta, ibu-ibu datang counseling kepada pendeta ini. Lalu ibu ini cerita kepada pendetanya, Pak, saya mau cerita. Kenapa, Bu? Saya mau cerita, Pak. Suami saya semakin tidak cinta sama saya. Masalah klasik, Bapak Ibu sekalian ya. Suami saya semakin tidak cinta sama saya. Kenapa, Bu? Tolong coba ceritakan. Akhirnya ibu ini cerita kepada Bapak pendetanya. Pak, Bapak tahu, Pak. Dulu suami saya, Pak, waktu pacaran sama saya, Pak. Waduh, Pak, itu kalau jalan-jalan, Pak, kita minum jus alpukat 56 ribu rupiah. Sampai saya bilang sama si Koko. Koko katanya, kenapa beli jus alpukat begitu mahal? Lalu si Koko balas kepada adik perempuan ini. Dia bilang kayak gini, buat kamu apa sih yang enggak sayang? Wah, Bapak Ibu sekalian ya. Memang lidahnya lidah ular, Ibu sekalian ya. Nah, jemaatnya dikasih Tuhan, buat kamu apa sih yang enggak sayang? Silahkan para suami ingat masa pacarannya, kurang lebih kayak begitu kan ya. Lalu jemaatnya dikasih Tuhan, setelah satu tahun pacaran, dari jus alpukat 36 ribu rupiah, turun jadi jus alpukat yang 30 ribu rupiah. Lebih banyak air putih dari buah, jemaatnya dikasih Tuhan. Lalu si Meme bertanya kepada si Koko. Koko, kenapa jus alpukat yang 56 ribu rupiah sekarang turun jadi 30 ribu rupiah? Kenapa Koko? Apakah cintamu sekarang sudah menurun? Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, si Koko berkata seperti ini. Jangan pernah sekalipun, engkau hitung cinta dengan uang. Jemaatnya dikasih Tuhan ya, memanglah jemaatnya dikasih Tuhan ya, keturunan ular. Nah, lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka pacaran masuk kepada tahun yang kedua dan tahun ketiga. Kita tahu ada namanya degradasi cinta, jemaatnya Tuhan ya. Bertambah tahun, berkurang cintanya biasanya. Lalu Bapak Ibu sekalian setelah pacaran sampai tahun yang ketiga, dari jus alpukat sekarang berkurang jadi temanis. Para istri merasakan, jemaatnya Tuhan ya. Sekarang turun jadi temanis. Lalu si adik berkata kepada si Koko-Koko, dulu alpukat 56 ribu, lalu alpukat 35 ribu, kenapa sekarang temanis 10 ribu? Dia bilang kayak ini, lalu si Koko menjawab, gak apa-apa murah, yang penting manis. Jemaatnya Tuhan. Dan Bapak Ibu, biasa para pria itu berubah hidupnya ketika sudah menikah. Lalu sekarang si pacar menjadi matan pacar, si wanita sekarang jadi istri, si wanita yang dulu wanita single, sekarang tidak single dan sudah punya anak. Dulu temanis, sekarang temanis tawar. Lalu si perempuan ini bertanya kepada suaminya, sayang, dulu alpukat 56 ribu rupiah, lalu alpukat 35 ribu rupiah, lalu temanis, kenapa sekarang temanis tawar? Lalu sang suami berkata, karena cinta yang dulu manis, sekarang sudah tawar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, jatuh ke dalam perselingkuhan, lalu jatuh dalam perceraian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pelayanan di pemuda, biasa ada anak pemuda dan pemuli teriak, Pak, angkat kami dari penderitaan kejombloan ini. Udah tiga kali pemilihan presiden belum jadian Pak, gitu kan ya. Prabowo aja ada pasangan, kok saya gak ada gitu kan. Lalu jemaatnya yang dikasih Tuhan, saya bilang sama dia seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita suka berpikir, penderitaan itu adalah kalau kita belum diberkati oleh Tuhan, betul tidak? Penderitaan itu adalah kalau saya tidak diberkati oleh Tuhan, kalau saya tidak punya pasangan, kalau saya tidak punya suami, kalau saya tidak punya istri, tapi cerita barusan menggambarkan kita. Penderitaan terjadi, bukan karena kita tidak diberkati oleh Tuhan, tapi karena kita lupa berkat Tuhan. Karena kita lupa berkat Tuhan, problemnya apa? Bukan unblessedness of life, but forgetfulness in life, jemaatnya yang dikasih Tuhan. Bukan karena kita tidak diberkati oleh Tuhan, tapi karena kita lupa sudah dikasih istri sama Tuhan. Bayangkan para suami itu jemaatnya yang dikasih Tuhan, ketika kejar istri, udah kayak Romeo mengajar Juliet. Udah kayak Romeo mengajar Juliet, jemaatnya yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika sudah menikah, dibuang jemaatnya yang dikasih Tuhan. Bapak-Ibu dikasih Tuhan, itulah pentingnya firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang jadi masalah adalah, bukan kita tidak disertai oleh Tuhan, tapi kita lupa penyertaan Tuhan. Yang menjadi masalah bukan kita tidak diberkati oleh Tuhan, tapi kita lupa berkat-berkat Tuhan. Makanya kita coba lihat konteks daripada kita pulangan. Kalau Bapak-Ibu pakai alkitab fisik, tolong dikasih pembatas, kita buka ulangan pasal yang pertama. Coba kita lihat sedikit konteksnya. Ulangan pasal yang pertama, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan. Di Padanggurun, di Arabara Yordan. Di tentangan antara Paran dan Tovel, Laban, Hazrod dan di Sahab. Mungkin Bapak-Ibu bingung, singkat ceritanya kayak begini, mereka di perbatasan kanaan. Perbatasan kanaan itu di bagian selatan apa? Bagian timur. Sungai Yordan. Dan nanti Musa tidak lewat sungai Yordan, Yosua yang akan membelah sungai Yordan. Dan Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, bangsa Israel mau masuk ke dalam tanah kanaan, Musa sedang melakukan perpisahan. Bangsa Israel mau masuk ke dalam tanah kanaan, Musa melakukan perpisahan. Perpisahan Musa bagaimana? Kasih firman. Kata Deuteronomi Bapak-Ibu sekalian itu diambil, atau kata ulangan diambil dari sebenarnya kata ulangan Bahasa Indonesia. Kenapa pakai istilah ulangan? Karena Musa mengulang kembali isi dari kitab kejadian, sampai imamat, sampai bilangan Bapak-Ibu sekalian. Makanya ulangan. Ada repetisi. Nah kalau di dalam Bahasa Inggris lebih bagus. Deuteronomi. Deuteronomi itu berasal dari Bahasa Latif. Pertama Deu, Deu itu artinya dua. Nomos itu artinya lo. Ini berarti apa? The second law. Hukum kedua yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan berarti ada hukum yang baru. Tapi Tuhan mengulangi kembali. Mengajarkan kepada bangsa Israel. Bapak-Ibu konteksnya pertama, orang Israel lagi ada di perbatasan tanah kanaan. Mereka mau masuk tanah kanan. Kita langsung lompat untuk mempersingkat waktu. Kita baca ayat yang keempat, saya bacakan bagi jemaat yang ada di sini. Ulangan pasal yang pertama, ayatnya yang keempat. Setelah ia memukul kalah Sihon, Raja Orang Amuri yang diam di Hesbion. Dan Ok, Raja Negeri Basan, yang diam di Ascarot dan dekat Eda. Perhatikan baik-baik apa konteksnya. Pertama, mereka lagi di perbatasan kanaan. Kedua, mereka sedang menikmati keberhasilan. Kedua, mereka sedang menikmati keberhasilan. Mereka baru menang perang. Dan Bapak-Ibu mereka mau masuk tanah kanaan. Dan ini bukan perang pertama yang akan mereka menang. Perang kedua yang mereka akan menang, itu salah satu perang paling besar dalam sejarah Israel. Sampai dibikin sebagai lagu oleh para negros spiritual. Joshua and the fighting with Jericho. Dan peperangan dengan bangsa Jericho. Kita tahu nanti Joshua akan pernah melawan bangsa Jericho. Dia putarin Jericho tujuh kali dan itu akan rupu. Makanya Tuhan katakan di ayat yang ke-8. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah duduknya negeri yang dijanjikan Tuhan. Sumpah kepada nenek moyangmu. Jemaat dikasih Tuhan di tengah keberhasilan kayak begini dikotbahin. Dikotbahin. Bapak-Ibu ini tiga puluhan pasal isinya kotbah. Di tengah keberhasilan dikotbahin. Jemaat dikasih Tuhan. Biasa orang gagal yang dikotbahin. Ini orang berhasil dikotbahin. Bapak-Ibu tahu kebiasaan Musa enggak? Dikit-dikit kotbah. Nah, mirip Gary. Dikit-dikit speak ya. Speak lagi gitu kan ya. Loh ini karena ngikutin tren ini Bapak-Ibu sekalian. Dikotbahin sama Tuhan. Kenapa Tuhan kotbahin kepada Musa? Bapak-Ibu yang jemaat dikasih Tuhan ya. Karena Tuhan tahu dan ini tema kita pada hari ini. Bapak-Ibu kita sering mendengar satu buah tema kotbah judulnya ini ya. Serangan dari penderitaan. Serangan dari penderitaan. Kita sudah sering dengar, betul enggak? Serangan dari kecelakaan. Serangan dari cancer. Serangan dari perselingkuhan. Serangan dari ketidaksetiaan. Serangan dunia. Kita sudah paham. Tapi pernahkah Bapak-Ibu merenungkan serangan yang ini? Serangan dari keberhasilan. Serangan dari keberhasilan. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel. Kalian akan menikmati dari keberhasilan dan keberhasilan dan keberhasilan. Kalian akan menang, menang, dan menang. Lalu Tuhan berkata apa? Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Itu konteksnya. Makanya saya gambarkan cerita suami istri yang tadi, Jaman Tuhan. Yang menjadi masalah kita seringkali adalah, Bukan kita tidak diberkati oleh Tuhan, Tapi kita lupa sama Tuhan yang memberkati. Kita lupa sama Tuhan yang memberkati. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan bisa bayangin, Anak milenial zaman sekarang bisa ngeluh makan Burger King. Bisa bayangin ya? Bisa bayangin, kita mau lempar pakai sendal. Pakai Burger King aja ngeluh. Saya tanya, kenapa ngeluh? Biasanya kelas junior pak. Ya ampun. Bisa ngeluh. Bisa ngeluh pakai handphone iPhone 13. Bapak-Ibu kita akan coba lihat. Makanya firman Tuhan pada hari ini akan saya bagi menjadi tiga bagian. Pertama adalah ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Lalu ulangan 8 ayat 14 sampai 17. Dan yang ketiga adalah ulangan 8 ayatnya yang ke-18. Coba kita lihat bagian yang pertama. Kembali ke ulangan pasal 8. Mari kita kembali ke ulangan pasal yang ke-8. Apa dampaknya kalau kita diserang sama keberhasilan? Tadi suami dalam cerita saya yang tadi. Ketika dia menikmati keberhasilan mendapatkan istri, dampaknya dia lupa sama istri. Ketika dia berhasil mendapatkan istri, dia lupa mendapatkan istri. Coba kita kasih Tuhan. Ini sedikit pesan singkat ya. Jangan hanya mendoakan anak punya pasangan. Doakan hati dia kalau sudah punya pasangan. Jangan doakan anak untuk dapat pasangan. Tapi doakan hati dia kalau sudah punya pasangan. Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan sekali lagi bagi kita semua. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan alamu. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Itulah tema firman Tuhan kita pada hari ini kan ya. Jangan lupa Tuhan kata Tuhan. Nah pertanyaannya gini. Kenapa jangan lupa Tuhan? Karena kamu gagal? Karena kamu mengalami cancer? Karena hidup kamu bobrok dan hancur? Tidak. Kalau Bapak Ibu baca ayat 12 sampai 14, habis ini kita akan lihat ya. Kata Tuhan apa? Jangan lupa Tuhan karena kamu sedang menerita kegagalan. Bukan. Jangan lupa Tuhan karena kamu sedang menikmati keberhasilan. Saya bacakan ayat 12 sampai 14. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, Bapak Ibu lihat pengulangan itu berkali-kali. Kambing dombamu bertambah banyak, rumahmu bertambah banyak, emas perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi tantangan Israel di sini? Kebalikan sama orang minenial zaman sekarang. Tabunganmu semakin sedikit, sahammu semakin anjlokmu segalanya. Beda, dikatakan apa? Kambing dombamu semakin banyak, emas perakmu semakin banyak, semuanya semakin banyak, ketika engkau kenyang, ketika engkau punya rumah, ketika kambing domba bertambah banyak, ketika emas perak bertambah banyak, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Bapak Ibu inilah poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita, dan kita akan dalami poin ini. Apa dampak serangan keberhasilan dalam hidup kita? Bapak Ibu kita sudah sering diserang sama kegagalan, hari ini kita belajar kalau diserang sama keberhasilan. Apa dampak serangan keberhasilan yang pertama di dalam hidup kita? Yang pertama adalah, kita lupa bahwa pemberi lebih berharga dari pemberian. Sekali lagi, kita lupa kalau pemberi lebih berharga daripada pemberian. Yang memberikan kita berkat lebih berharga daripada berkat. Yang memberikan kita berkat lebih berharga daripada berkatnya, di maksudnya Tuhan. Dan ini Tuhan ulangi dua kali sebenarnya. Coba kita kembali buka ulangan. Nah, coba kita buka ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12 saya akan bacakan bagi kita semua. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggir, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun saya itu yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan kenyang, Bapak-Ibu lihat kalimat itu ya, apabila kamu berhasil hidupnya. Ayatnya yang ke-12 kata Tuhan apa? Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Bapak-Ibu, perhatikan baik-baik di sini. Sering banget enggak Tuhan ulangi berkali-kali? Kalau kamu berhasil, kalau kamu berhasil, kalau kamu berhasil, kalau kamu semua dari cancer, kalau kamu tidak pernah kena cancer, kalau kamu dapat jodoh, kalau kamu sukses, kalau bisnismu naik terus pas COVID, Tuhan bilang apa? Jangan lupa Tuhan. Bapak-Ibu tahu tidak kenapa ini diulangin berkali-kali? Karena by nature, secara natur, manusia sulit ingat Tuhan. By nature, manusia itu sangat susah ingat kepada Tuhan. Nanti peringatan Musa ini terjadi enggak di tanah perjanjian? Terjadi. Berkali-kali bangsa Israel melupakan Tuhan. Bapak-Ibu kitab perjanjian lama, itu bisa kita bagi menjadi tiga. Pertama kitab prophecy, nabi-nabi-nabi. Lalu kitab history, ada kitab bisa pelajari Esther, Daniel, itu kitab sejarah. Tapi bukan hanya kitab sejarah, ada namanya kitab poetry. Ada di situ ada Psalms, Masmur. Ada Proverbs, Amsal, ada Song of Solomon, Kidung Agung. Dan Bapak-Ibu perhatikan, saya akan kutip tiga ayat daripada tiga kitab ini. Tiga kitab ini mengatakan kepada kita semua, bahwa Israel ujung-ujungnya, lupa sama Tuhan. Bahwa Israel ujung-ujungnya, lupa sama Tuhan. Coba kita buka Yeremia, tujuh ayat dua puluh lima sampai dua puluh enam. Yeremia, tujuh ayat dua puluh lima sampai dua puluh enam. Ini adalah bagian daripada kitab prophecy, mewakili kitab nabi-nabi. Kita buka Yeremia tujuh, ayat dua puluh lima sampai dua puluh enam. Yeremia tujuh, ayat yang ke dua puluh lima sampai yang ke dua puluh enam. Perhatikan kalimatnya baik-baik, ini peringatan bagi kita yang hidupnya sukses. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, sampai waktu ini, aku mengutus pada mereka, hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Hari demi hari, terus menerus. tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyangnya. Jemaat yang kesatuan tidak usah buka, karena ini akan sangat lama. Saya bacakan Yeremia lima, ayatnya yang ke dua belas. kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Intinya apa mereka? Lupa. Mereka lupa. Yeremia 2, 32. Dapatkah seorang darah melupakan perhiasannya? Dapatkah seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku. Tetapi umatku melupakan aku. Saya kutip lagi. Salah satu nabi besar, Ezekiel. Ezekiel 16, ayat 17. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku, dan perakku yang kuberikan kepadamu. Dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki. Dan engkau bersundal dengan mereka. Posea 13, setam. Salah satu ayat yang paling menyedihkan bunyi kayak begini. Ketika mereka kenyang, mereka melupakan aku. Ketika mereka kenyang, mereka melupakan aku. Jemaatnya dikasih Tuhan, kitab profesi. Menunjukkan kalau orang Israel ujung-ujungnya lupa sama Tuhan. Coba kita buka kitab poetry. Kita buka maspur. Coba kita buka masmur 78, ayat 11. Kita buka masmur 78, ayat yang ke-11. Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu mengenal bangsa Israel hatinya kayak gimana. Kita jadi tahu hati kita juga kayak gimana. Coba kita buka masmur 78, ayatnya yang ke-11. Masmur 78, ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Mereka melupakan pekerjaan Tuhan. Sekarang kita baca Amsal 30 ayat 9. Kita baca dengan keras, bersama-sama. Amsal pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-9. Amsal yang ke-30, ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ke-3. Satu, dua, tiga. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Stop. Baik-baik, supaya ketika aku kenyang, jangan aku lupa sama Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini bukan hanya terjadi dalam kitab puisi. Bukan hanya terjadi dalam kitab para nabi. Tapi juga terjadi di dalam kitab sejarah. Coba kita buka 2 Samuel 12 ayat 8. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-8. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Inilah kejatuhan Daud. Daud ujung-ujungnya lupa sama Tuhan. Nathan memperingati Daud. Telah aku berikan istri rumah Tuhanmu kepadamu. Dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup. Tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa kau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil dan menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dipudu oleh pedang Bani Amon. Dan Bapak Ibu bukan hanya Daud. Salomo pun jatuh dalam dosa yang sama. Bapak Ibu tidak usah baca. Saya akan bacakan ayatnya. 1 Raja Raja 11 ayatnya 4. Salomo ketika tua lupa kepada Tuhan. Salomo ketika tua dia lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu kesimpulannya apa yang bisa baik-baik perhatikan baik-baik. In prophecy, in poetry, in history we can see the same in fidelity. Dari kitab sejarah, dari kitab puisi, dari kitab para nabi, kita bisa lihat ketidaksetiaan dan kelupaan yang sama. Ada satu istilah dosa yang sangat bagus di dalam bahasa latin dan diterjemahkan ke dalam bahasa inggris. Sulit sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namanya infidelity. Ya kalau bahasa kasarnya kalau ke Indonesia tidak tahu diri. Lupa akan jasa orang lain. Lupa akan jasa orang lain. In prophecy, in poetry, and in history. We can see the same infidelity. Salah satu dosen yang datang mengajar kami, Jemaat Yesus Tuhan. Salah satu orang yang paling alih dalam kitab perjanjian lama. Alah Dr. Richard Pratt. Dr. Richard Pratt di dalam komentaring yang paling sangat terkenal. Dia mengatakan seperti ini. Infidelity followed blessing is the repeated focus of Israel. Ketidaksetiaan atau kelupaan itu adalah kebiasaan bangsa Israel kalau sudah dapat berkat. Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian. Kebiasaan orang Israel adalah ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka lupa sama yang memberkati. Ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka lupa sama yang memberkati. Dan ini Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan apakah terjadi juga di dalam perjanjian baru? Terjadi juga. Kalau Bapak-Ibu baca Lukas 17 atau yang ketujuh. Di situ ada sepuluh orang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Sepuluh orang mendapatkan kesembuhan jasmani, hanya satu yang pulang ucapkan terima kasih. Sepuluh orang mendapatkan kesembuhan jasmani, tapi hanya satu yang mendapatkan kesembuhan rohani. Bapak-Ibu mau tahu tidak gagalnya mujizat mempertobatkan orang adalah sepuluh orang kusta. Mujizat dilihat depan mata, tapi hanya satu yang percaya. Mujizat dilihat di depan mata, tapi hanya satu yang percaya. Bapak-Ibu orang istilah sudah melihat mujizat Tuhan, tidak? Lihat. Mereka lihat bagaimana laut merah dibelah sekalian. Mereka lihat bagaimana api turun dari langit. Mereka lihat semua itu. Bapak-Ibu yang punya anak-anak sudah jatuh kepada ateis atau cenderung ke arah sana. Jangan tertipu. Kita suka berpikir bahwa kayak begini. Kalau anak-anak lihat bukti Tuhan ada, mereka akan percaya. Betul gak? Kalau anak-anak melihat bukti Tuhan ada, maka mereka akan percaya. Pernah orang ateis bilang sama saya, Pak, kalau memang Tuhan ada, coba belah sungai. Mentang-mentang Joshua belah sungai Jordan. Tapi kalau kita belah sungai Celiung, sampah semua isinya nanti. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pertanyaannya begini. Emang mahasiswa UI? Emang mahasiswa ITB? Emang mahasiswa Yale, Princeton, dan Harvard ketika lihat sungai dibelah, mereka bakal percaya? Saya ambil contoh kayak begini aja. Bapak-Ibu semuanya di sini pasti pernah berusaha diet. Saya berusaha diet, Bapak-Ibu sekalian. Tapi kayaknya belum berhasil. Bapak-Ibu ya, Bapak-Ibu tahu tidak penelitian menunjukkan kalau brokoli itu superfood. Kalau Bapak-Ibu makan brokoli dan menikmatinya enggak makan KFC, Lapchong, atau Babi Hong, Bapak-Ibu bisa kurus. Penelitiannya ada. Mau dari mana? Medical record-nya juga ada kok. Sekarang saya tanya, saya kasih bukti kalau makan brokoli sehat dan akan kurus. Bapak-Ibu kalau saya kasih kelaparan, saya kasih pilih Babi Hong, Lapchong, sama di sebelah kiri adalah brokoli rebus tanpa garam, pilih yang mana. Baik-Ibu sadar tidak. Bukti tidak menentukan keputusan hidup kan. The problem is not human mind. The problem is human heart. Masalahnya bukan otak manusia kurang informasi. Masalahnya hati manusia jahat. Hati manusia dah jahat. Bukan human intellectual capacity is the problem, but human desire. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan ya, makanya saya waktu khotbah terakhir kali pernah kutip salah satu orang filsuf Kristen yang terkenal. Kalimatnya begitu bagus, saya ulangi di sini. The heart of the problem is problem of the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. Masalah terbesar manusia adalah kekejian hati manusia. Makanya Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam komentari-komentari terkenal saya kutip berapa ahli kitab ulangan. Pertama adalah Walter Bruggemann, seorang teolog yang sangat terkenal dalam bidang kitab perjanjian lama. Walter Bruggemann mengatakan seperti ini, dan saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. But Israel is a people which is prone to forget. Israel is a people which is prone to forget. Orang Israel adalah orang yang gampang lupa, jangankan orang Israel, orang kebun jeruk juga. Gampang lupa, lihat anak kita pas kena demam berdarah. Tuhan, kuserahkan nyawaku, kuserahkan hidupku untuk pelayanan. Besoknya setelah sembuh, malas baca alkitab kan? Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan ya. Lalu saya kutip lagi John Currit, dia adalah seorang profesor daripada Reform Theological Seminary. Dia mengatakan seperti ini, Komplesensi breeds forgetfulness. Komplesensi breeds forgetfulness. Bapak-Ibu komplesensi sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi saya sederhanakan seperti ini, hidup enak, gampang bikin orang lupa. Hidup enak, gampang bikin orang lupa. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan kutip satu orang lagi, dan orang ini sangat terkenal, dan dia dikatakan, banyak ahli mengatakan dia paling ahli kitab ulangan. Namanya adalah Peter Craig. Dia tulis satu buah komentari makhluk opus, nama jendrenya adalah Naikot. Naikot, baru sekali itu komentari yang, sangat terkenal, dan dia mengatakan seperti ini. Dia mengatakan seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Richness and goodness could lull the people into an attitude of forgetfulness. Saya terjemahkan, kekayaan dan kenikmatan hidup, gampang membawa orang, gampang lupa. Sekali lagi, kekayaan dan kenikmatan hidup, gampang membuat orang, menjadi gampang lupa. Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu perhatikan dari semua contoh-contoh dan kotesi yang saya bawakan kepada Bapak-Ibu sekalian. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup kita, bukanlah kegagalan dalam hidup, tetapi keberhasilan di dalam hidup. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup kita adalah, bukan failure in life, but success in your life. bukan kegagalan di dalam hidup, tetapi keberhasilan dalam hidup kita. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, salah satu kisah nyata yang terjadi, itu adalah peristiwa Klondike Miners. Klondike adalah satu bagian di daerah Kanada, dan kalau Bapak-Ibu tahu, di Amerika itu pernah mengalami namanya Gold Rush. Sampai ada satu buah toko Disney yang terinspirasi dari peristiwa Gold Rush. Namanya adalah Paman Gober, Angkos Kurs, kalau Bapak-Ibu tahu. Nah, Bapak-Ibu sekalian Tuhan, ya mungkin Paman itu hidup hari ini sekalian ya. Ada yang pelit Paman kita memang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Klondike Miners. Jadi Bapak-Ibu, kisahnya Paman Gober, katanya di Kanada dulu. Kenapa di Kanada? Karena di Kanada ada satu buah tambang namanya Klondike pada tahun 1896, sampai 1899, itu sampai kota yang mati, hidup gara-gara puluhan ribu orang, nambang di situ. Ini kisah nyata, Bapak-Ibu sekalian, ada dua penambang emas, cari nambang di sana, dan kalau Bapak-Ibu tahu Klondike, itu penuh dengan salju dan sangat berbahaya. Lalu ada dua orang ini, Bapak-Ibu sekalian, dia cari satu buah gua yang tidak ditemukan orang lain untuk menggali emas. Lalu dua pencari emas ini menemukan gua galian yang isinya dua tengkorak. Jadi mereka masuk, sepi, angin ada di mana-mana, laba-laba di kiri dan kanan, tapi mereka lihat ada bekas dua orang masuk. Mereka sampai masuk ke dalam, di dalamnya ada dua tengkorak, dan di samping dua tengkorak itu ada gentong, dan gentong itu isinya banyak sekali emas. Banyak sekali emas. Dan ada catatan harian daripada miners itu, atau penambang emas itu yang bunyi kayak begini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gua ini penuh dengan emas. Gali dan jangan keluar. Dia baca ini, wah gila. Ayo kita gali. Akhirnya dia gak hiraukan, dua orang ini tidak menghiraukan dua tengkorak, karena mereka melihat kesuksesan emas. Mereka gali-gali-gali emasnya, lalu badai salju terjadi di luar. Temannya bilang kayak begini, eh gila, itu badai salju terjadi di luar. Mau pulang? Tidak. Dia bilang, jangan. Kapan lagi kita dapat emas? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan hari ini, mau kapan? Right now? Right here. Mereka sekalian. Julius Caesar kan pernah mengatakan, ini, pidi, pici. I see, I won, I conquer. Betul gak? I see, I won, I conquer. Mereka sekalian. Dan akhirnya mereka gali emas terus, dan apa yang terjadi jemaat kesetuan, tidak disadari oleh mereka. Ternyata di luar badai salju datang, dan menjembat mereka sangat lama, sampai makanan mereka habis, dan akhirnya jumlah tengkorak yang bertambah dua. Dan akhirnya jadi empat. Bapak, Ibu, kenapa mereka bisa mati? Yang menulis cerita ini mengatakan seperti ini, jemaat kesetuan. Mereka mati, bukan karena mereka menemui kebinasaan, bukan karena mereka tidak mendapatkan emas. Mereka menemui kebinasaan, justru karena mereka menemukan emas. Mereka menemui kebinasaan, justru karena mereka menemukan emas. Keindahan emas di dalam sana, membuat mereka lupa kengerian winter di luar sana. Keindahan emas di dalam sana, membuat mereka lupa bahayanya winter di luar sana. Bapak, Ibu, ini persis kutipan John Calvin, di dalam kutipannya dari kitab ulangan yang saya bawakan kepada Bapak, Ibu di sini. John Calvin memberikan kutipan yang sangat-sangat luar biasa. Saya akan bacakan dan saya akan terjemahkan. Perhatikan kalimatnya, buat orang-orang kaya, buat orang-orang sukses, dan orang-orang yang mengejar kesuksesan, dengarkan kalimat ini baik-baik. Those who are miserable, aren't the blind, who cannot chase prosperity, but those who are blinded by prosperity. Bapak, perhatikan kalimat itu. Kata John Calvin, mereka yang miserable, bukanlah mereka those who are blind, that cannot chase prosperity, but those who are blinded by prosperity. Saya akan terjemahkan bagi kita semua. Kata John Calvin, yang kasihan, bukanlah orang buta, yang tidak bisa mengejar kesuksesan. Tetapi mereka yang buta, karena kesuksesan. Sekali lagi, Jemaat Tuhan. kata John Calvin, melalui renungannya kan kitab ini, yang kasihan bukanlah orang buta, yang tidak bisa mengejar kesuksesan. Tapi kasihan adalah mereka yang buta, karena kesuksesan. Bapak, Ibu, inilah kenapa Alkitab membanting dunia. Inilah kenapa Alkitab membanting dunia. Kalau Bapak, Ibu sering utlas motivasi. Kalau Bapak, Ibu sering lihat motivator-motivator. Mereka berkata apa kepada kita? Yang kasihan adalah mereka yang tidak bisa mengejar kesuksesan. Betul tidak? Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, yang kasihan adalah, bukan orang buta tidak bisa mengejar kesuksesan, tapi mereka yang buta, karena kesuksesan. Mereka buta, dan mereka lupa, siapa yang memberikan mereka kesuksesan. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, lebih susah bagi orang kaya masuk ke kerajaan surga, daripada orang unta masuk ke lubang. Jarum. Abis ini, mahasiswa anak kosan, senyum. Wah senang Pak, saya masuk ke surga. Nanti kotbah pantong yang lain, pukul kalian juga. Sabar, semoga kebahagiaan Jemaatnya Keselituhan. Tapi Jemaatnya Keselituhan, kadang-kadang mahasiswa kosan pun harus dikasih tahu. Mereka kejar kesuksesan, betul tidak? Kadang-kadang mahasiswa kosan berpikir seperti ini, yang menjadi tantangan adalah, kesulitan mengejar kesuksesan. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, yang jadi tantangan, bukan kesulitan mengejar kesuksesan. Tapi bagaimana, kalau kesuksesan itu sendiri, menjadi tantangan. Bagaimana, kalau kesuksesan itu sendiri, menjadi tantangan Jemaatnya Keselituhan. Bapak Ibu ya, kita yang sukses, kita yang menikmati kesuksesan, kita yang diberkati oleh Tuhan, kita yang dikasih anugerah Tuhan, Jemaatnya Keselituhan, sangat gampang lupa sama Tuhan. Saya ngomong kayak gini, bukan hanya buat Bapak Ibu, buat saya sendiri. Buat saya sendiri, karena saya pun gampang lupa sama Tuhan. Bapak Ibu ada satu buku yang sangat bagus, saya encourage, Bapak Ibu bisa cari dan beli, namanya, berkat-berkat Yudas. Ditulis oleh pendeta Stephen Tom. Tipis, jadi jangan komplit, Bapak Ibu sekalian ya. Tipis banget, boleh cari Ika, nanti beli. Itu buku ya, Patong mengatakan kayak begini Bapak Ibu sekalian, salah satu orang yang paling diberkati, dan tidak tahu diri adalah Yudas. Salah satu orang yang paling diberkati, dan tidak tahu diri adalah Yudas. Bayangin, Yudas mendapatkan guru yang terbaik, dia enggak dapat saya sebagai pengajar, dia dapat Tuhan Yesus sebagai pengajar. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Yudas mendapatkan lingkungan yang terbaik, teman-teman yang Yudas siapa? Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Yokobus, Bartolomeus, Thomas. Dia mendapatkan pendidikan yang terbaik, langsung dari mulut Tuhan Yesus. Dia mendengarkan kotba yang terbaik, sermon on the mount. Dia mendapatkan kesempatan yang terbaik, menyembuhkan banyak orang, mengusir setan, mendengarkan Yesus. Tapi, dia mendapatkan pelatihan yang terbaik, tapi Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik kata pendeta Stephen Tom apa? Dia adalah orang yang paling diberkati, dan tidak tahu diri. Sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, masih jual Tuhan Yesus. Sudah diberkati sama Tuhan Yesus, masih jual Tuhan Yesus. Bukankah itu kita? Diberkati oleh Tuhan, habis itu enggak pergi ke gereja, ke kantor. Diberkati Tuhan, panggungan pagi, rendungannya ada detik.com, siang dan malam. Bapak Ibu, bukan baca Alkitab, siang dan malam. Yang perempuan, rendungannya apa? TikTok dan Instagram, siang dan malam. Yang Bapak-Bapak buka stokbit, dilihat sahamnya gitu kan? Bapak Ibu, seringkali kita lupa sama Tuhan, bukan karena kita sakit, kita lupa sama Tuhan, justru karena kita diberkati. Bapak Ibu, Tuhan ini yang terjadi di Amerika, negara yang begitu kaya, ketika terjadi civil war, di sana pada tahun 1800-an. Salah satu presiden, yang sangat rohani, dan yang terbaik yang pernah ada, sampai dibikin patungnya di Washington DC, bernama Abraham Lincoln. Bahkan dia memperjuangkan abolition of slavery, sampai terjadi civil war. Salah satu pesan terakhir daripada Abraham Lincoln adalah kalimat ini. Perhatikan baik-baik, karena dia baca Alkitab. Dia ucapkan seperti ini. My fellow countrymen, we have grown in number, wealth and power, as no other nation has ever grown, but we have forgotten God. Kita menjadi bangsa yang makin kaya, lebih hebat, dan lebih kuat dari segala hal yang pernah ada. Tapi apakah kekurangan kita, kata Abraham Lincoln. We have forgotten God. Banyak anak remaja, orang tuanya kaya, main iPhone 15 siang dan malam, datang ke gereja, main game di situ. Gak pernah baca Alkitab, gak pernah apa, they have forgotten God. They have forgotten God, cuma tinggal si Tuhan. Bayangin, kalau ATMnya cuma 50 ribu, berdoa gak tuh? Berdoa, berdoa, jangan-jangan Bapak Ibu nyanyi apa? Kalau orang Injili, banyak perkara. Terus kutip lagi, lagu daripada Fanny Crosby. Kutatau akan hari esok. Oh kalau kata motivator, genggam hari esok. Beda. Motivator mengatakan apa? Pegang hari esok. Alkitab mengatakan apa? Serahkan hari esok. Baya perhatikan baik-baik, cempat siat Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita, bukan peneritaan yang menjadi tantangan, tapi kesuksesan adalah tantangan. Kesuksesan adalah tantangan. Kesuksesan adalah tantangan. Bapak Ibu, disini semua banyak yang bawa mobil. Bapak Ibu coba tebak, penelitian menunjukkan tol yang paling berbahaya di Indonesia di mana? Saya sempat berpikir, jalan yang paling berbahaya di Indonesia. Jalan lintas Sumatra. Bapak Ibu tahu super lintas Sumatra? Itu kucing. Nyawanya banyak, Bapak Ibu sekalian. Super lintas Sumatra itu lebih hebat daripada driver Paris Dakar. Bapak Ibu sekalian ya. Lebih hebat, Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu jalan di lintas Sumatra, itu ujung-ujung bukan ke Sumatra, ke surga. Bapak Ibu sekalian. Gak selamat, seram, Bapak Ibu sekalian ya. Seram. Tapi Bapak Ibu ini kesetuan, ternyata jalan yang paling bahaya di Indonesia bukan lintas Sumatra, tol Cipali. Tol Cipali. Tahu gak kenapa tol Cipali bahaya? Saya pikir, saya itu jujur, saya sering jalan-jalan ke Bekasi. Bapak Ibu sekalian, saya pikir jalan Bekasi itu penuh dengan pendirian loh. Lobang, panas, Bapak Ibu sekalian kan ya. Macet kiri dan kanan, orang jualan di kanan, orang jualan kambing di kiri gitu kan ya. Ini pelataran baik Allah atau gimana Bapak Ibu sekalian kan. Bapak Ibu sekalian jualan sini semua, kita pakai mobil, akhirnya keluhan-keluhan semua kan. Keluhan-keluhan apaan sini, lobang dasar pemerintah Bekasi. Gak benar, begini, begini, begini. Bapak Ibu kita, kita tuh biasanya apa? Di dalam penderitahan, kita jatuh dalam keluhan. Betul gak? Tapi Bapak Ibu tau gak, kalau kita lewat tol Cipali, kita gak ngeluh, kita ketiduran. Kenapa? Dari pihak transportasi di Indonesia, saya kutip dari DTIC.com, dia mengatakan gini, tol Cipali bahaya bukan karena banyak lobang, tol Cipali bahaya karena lurus. Pemandangannya indah, kiri dan kanan. Saya pernah kotba KU di Geri Semarang, naik sama seorang supir dari Geri Semarang, dia bilang gini, Pak, Bapak tidur aja tol Cipali. Enggak, saya tidak akan ketiduran di tol Cipali. Lima menit kemudian saya ngorok, dimaksud Tuhan. Bapak Ibu tau tidak, orang yang kena cancer, dosanya apa? Mengeluh sama Tuhan. Orang yang tidak pernah cancer, tidak pernah kena cancer, dan kaya dan sukses perusahaannya, bahayanya apa? Bukan keluhan, ketiduran. Mereka lupa sama Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Ketika engkau kenyang, jangan lupa aku. Ketika engkau kenyang, jangan lupa Tuhan. Makanya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu mengejar kesuksesan, kata Alkitab Bapak, berjaga-jagalah. Kalau Bapak Ibu adalah orang kaya pada hari ini, saya kasih tahu, jangan sombong, itu dari Tuhan. Bukan kamu pintar dan hebat. Jangan kita lupa pemberinya, dan kita anggap lebih penting pemberian. Kita peluk mobilnya, Alkitabnya tidak pernah dipeluk, jemaatnya kasih Tuhan. Kita peluk saham yang meroketnya. Tuhan yang enggak pernah dibaca, laporan sahamnya dibaca, jemaatnya Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan itu yang pertama. Kita lupa pemberi, lebih berharga daripada pemberian. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita coba lihat ayat 14 sampai 17. Ulangan pasal 8, ayat yang ke-14 sampai 17. Ulangan pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ulangan 8, ayat 14 sampai ke-17. Dengarkan, baik-baik demikianlah firman Tuhan. Jangan kau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 15. Dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang. Yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana? Yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Maka jangan kau katakan dalam hatiku. Kekuasaanku dan kekuatankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bapak Ibu poin yang kedua apa? Yang pertama, lupa. Kalau pemberi lebih berharga daripada pemberian. Kita nikmati pemberiannya, kita lupa pemberinya. Yang kedua, jemati kesetuan. Dan ini perlu kita perhatikan baik-baik. Lupa. Kalau semua pemberian Tuhan bukan penghasilan kamu. Semua adalah pemberian Tuhan bukan penghasilan kamu. Tuhan mengatakan apa di ayat yang ke-17 tadi? Ini peringatan bagi orang sukses. Jangan kamu katakan dalam hatimu. Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Yang membuat aku memperoleh kekayaan. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca ayat 14 sampai 17. Tuhan mengatakan apa? Berkat, berkat, berkat. Ayat 14 Tuhan mengatakan apa? Aku yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Berarti Tuhan kasih apa? Tuhan kasih keselamatan. Yang kedua, aku memimpin kamu dari padang pasir. Artinya apa? Tuhan kasih pimpinan. Keselamatan, pimpinan. Ayat 15. Aku yang mengeluarkan air dari batu yang keras. Aku kasih minuman. Ayat 16. Aku yang kasih mana di padang pasir. Aku yang kasih makanan. Ini, baik sekalian, kebutuhan primer manusia kan? Keselamatan, pimpinan, makanan, dan minuman. Semua berasal dari Tuhan. Maka Tuhan tutup dengan ayat 17. Kamu jangan berlagu. Jangan kamu bilang karena kamu hebat, kamu bisa makan. Tapi itu semua karena saya. Ayat 17. Jangan mengatakan semua karena pencapaian saya. Tapi katakanlah semua karena pemberian Tuhan saya. Semua karena pemberian Tuhan saya. Bapak, Ibu kalau kita renungkan ayat ini baik-baik. Maka pertanyaan yang paling berbahaya di dalam hidup kita bukanlah ini. Kita suka berpikir ini pertanyaan yang paling berbahaya dalam kehidupan anak muda. Kedupan anak-anak Bapak, Ibu yang masih muda. Atau mungkin kehidupan dunia bisnis daripada Bapak, Ibu. Kita suka berpikir pertanyaan yang paling bahaya adalah ini. Bagaimana hidup saya kalau tidak berhasil? Betul gak? Kita suka tanya itu kan? Bagaimana kalau usaha saya tidak berhasil? Bagaimana kalau perjodohan saya tidak berhasil? Bagaimana kalau beli rumah saya tidak berhasil? Bagaimana kalau proyek yang ratusan miliar ini tidak berhasil? Bagaimana kalau usaha saya yang baru tidak berhasil? Bagaimana kalau anak saya kuliah ke Amerika tidak berhasil? Bagaimana kalau anak saya kuliah ke Cungkok tidak berhasil? Bapak itu sering sekali muncul di otak kita pertanyaan itu. Bahkan bagi saya juga, bagaimana kalau saya jadi hamba Tuhan tidak berhasil? Sekalian kita sering kayak begitu. Bagaimana kalau saya tidak berhasil? Bagaimana kalau hidup saya tidak berhasil? Bapak, Ibu tahu tidak? Dari ayat ini justru Tuhan balikin. Dan dia bilang kayak gini. Pertanyaan yang paling penting bukanlah Tuhan bagaimana kalau saya tidak berhasil? Tuhan bagaimana keadaan hati saya kalau berhasil? Bapak, Ibu pertanyaan yang paling penting kalau kita renungkan ayatnya tadi ya. Tuhan bagaimana keadaan hati saya kalau berhasil? Bagaimana keadaan hati saya kalau berhasil? Bapak, Ibu yang paling bahaya adalah bukan rumah baru kemasukan maling. Yang paling bahaya adalah apa yang rumah baru itu lakukan pada hatimu. Nanti rumahnya tiga lantai, empat lantai bagus. Undang semua orang pas imlek atau pas natal. Dia bilang, ini karena saya kerja keras. Bapak, Ibu kita sebagai orang tua ada dosa ya. Termasuk saya sendiri. Kadang-kadang kalau anak kita nakal, kita Alzheimer. Betul gak? Anak kita nakal atau nilai jelek, kita langsung kayak gini. Ini pertanyaan yang paling aneh. Ini anak siapa? Ya anak kamu lah ya. Betul gak? Ini anak siapa kok nakal banget? Ya anak bapak gitu kan? Ini anak siapa? Tapi giliran dia rajin, suaranya bagus atau apa. Pas imlek, pas natal kita pamerin dia kayak British Museum. Bapak, Ibu sekalian ya. Lalu para tante sama omnya tanya. Wih suaranya bagus ya. Bapaknya bilang, siapa dulu bapaknya? Bapak, Ibu lihat tidak. Tuhan mengatakan apa? Kalau suaramu bagus, kalau kamu sukses. Jangan pernah bilang karena kamu. Ada bapak-bapak naik mobil, bawa anaknya ke sekolah internasional yang 13 juta per bulan. Dia bilang sama anaknya. Kamu bisa sekolah 13 juta per bulan. Lebih mahal daripada kuliah di UI. Itu karena saya. Hancur, bapak sekali. Harusnya bapak yang baik bilang apa? Sekali-sekali bukan karena aku. Papamu itu bodoh. Papamu itu lemah dan rendah. Tapi Tuhan berbelas kasihan. Sombong kita bapak-ibu sekalian. Bukan hanya bapak-ibu, saya pun juga. Kita suka bilang apa? Kotbah bagus karena saya. Ini bagus karena saya. Perusahaan bagus karena saya. Tapi kita lupa. Semua karena anugerah Tuhan. Salah satu ahli kitab ulangan dari orang Rifon bernama Ajit Fernando. Ajit Fernando orang Amerika Latin. Sangat terkenal dalam komentrinya Diotronomi. Mengatakan seperti ini. Moses is describing how people living in the lab of luxury take credit for their prosperity. Musa menggambarkan ketika orang Israel menikmati kesuksesan mereka mengambil kredit. Ketika orang Israel menikmati kesuksesan mereka berkata apa? Karena kami umat pilihan. Karena kami lebih daripada pemenang. Karena kami paling hebat. John Calvin mengatakan seperti ini. This is the principle ground of pride. Inilah kunci kesombongan. To assume and assign to ourselves what belongs to God. Kata John Calvin inilah kunci kesombongan. Ketika di dalam keberhasilan kita tunjuk saya. Sekali-kali-kali. Ketika di dalam keberhasilan kita tunjuk saya. Ketika berhasil pilih jodoh saya hebat. Ketika bisnis berhasil saya rajin. Ketika mendidik anak dengan bagus karena saya. Karena saya. Dan karena saya dan bukan karena Tuhan saya. Matthew Henry mengatakan begini. When men grow rich they are tempted to think religion a needless thing. Atau dengan kata lain Matthew Henry mengatakan. Orang kaya gampang berpikir tidak butuh agama. Orang kaya gampang berpikir. Kita tidak butuh agama. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan ayatnya tadi menegur kepada kita. Jangan lupa makanya. Ayat 18 jangan lupa. Ayat 14 jangan lupa. Semua pemberian Tuhan bukan penghasilan kamu. Semua hasil kerja keras Tuhan bukan karena kamu hebat. Karena Tuhannya hebat bukan kamu yang hebat. Karena Tuhannya yang baik bukan karena kemamunya yang baik. Seorang ibu saya yakin hatinya baik tapi dia salah. Ingat ya ketulusan tidak pernah membenarkan. Ketulusan tidak pernah membenarkan. Bapak Ibu, Ibu-Ibu kasih sen kanan naik motornya belok kiri itu tulus. Tulus dia nabrak saya tulus. Tapi ketulusannya dia tidak membenarkan dia. Ketulusannya dia tidak membenarkan dia. Ada seorang ibu-ibu saya pernah dengar tingkat saya sendiri. Tidak digeri kebun jeruk jangan dicari. Dia pernah bilang kayak gini. Anaknya tanya dengan polosnya. Mama aku pasti masuk surga tidak? Mamanya jawab. Ngeliat muka anaknya dia bilang kayak gini. Anak sebaik kamu tidak mungkin tidak masuk surga nak. Bahaya ya. Ajaran sesat loh itu. Kurang ikut speak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang salah besar loh. Ibu yang baik dia akan mengatakan begini. Nak kamu berdosa dan bejat. Tidak ada baiknya di mata Tuhan. Termasuk mama. Tapi Tuhan Yesus begitu baik. Dia naik di atas kayu salib. Kamu yang tidak berharga diselamatkan oleh Tuhan. Itu orang tua yang baik. Bukan yang menyombongkan dirinya. Tapi yang menunjuk kepada Tuhan. Bapak Ibu ada dua aplikasi yang penting dari bagian ini. Yang sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama kenapa Tuhan mengajarkan. Harus ingat. Harus ingat Bapak Ibu sekalian. Harus ingat mempersiapkan. Tuhan disini mempersiapkan bangsa Israel untuk sukses. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Disini Tuhan mempersiapkan hati orang Israel menghadapi kesuksesan. Bapak Ibu banyak orang tua memberikan kemampuan anaknya untuk kaya. Tapi tidak mempersiapkan hati anaknya ketika kaya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Banyak orang tua mempersiapkan anaknya untuk kaya. Mempersiapkan anaknya untuk sukses. Banyak mahasiswa dan pemuda mempersiapkan hidupnya untuk sukses. Tapi tidak mempersiapkan hatinya menerima kesuksesan. Bapak Ibu ada orang mengatakan kayak begini sama saya Jemaat Tuhan. Ini ada gereja yang lain. Kalau kamu kaya ikut Tuhan itu bohong. Kalau kaya ikut Tuhan maka semua orang kaya di dunia ini orang Kristen semua. Betul gak? Kemarin Sandiaga Uno harta puluhan terliun Bapak Ibu sekalian Kristen bukan? Bapak Prabowo yang jadi presiden kaya Kristen bukan? Bapak Ibu kalau mau jadi kaya gak usah jadi Kristen. Main saham Bapak Ibu sekalian ya. Bisnis. Gak mesti. Tapi apa bedanya orang Kristen kaya sama orang bukan Kristen yang kaya. Orang Kristen kaya ciri-cirinya adalah bukan dia kaya. Ciri orang Kristen kaya adalah ketika dia kaya dia puji Tuhan. Ketika dia kaya dia ingat Tuhan. Saya yakin itu tidak mungkin dilakukan oleh Sandiaga Uno dan Pak Prabowo. Saya yakin itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kaya yang agamanya bukan Kristen. Mana mungkin mereka mengatakan semua aku berhasil. Karena belas kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Gak mungkin. Tidak. Tidak mungkin baru sekalian. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan salah satu orang yang sangat sukses. Dan siap menghadapi kesuksesan dan rohani. Banyak musikus zaman dulu itu rohani. Salah satu yang rohani adalah Joseph Haydn. Joseph Haydn Bapak Ibu adalah guru dari dua musikus besar. Pertama Beethoven dan kedua Mozart. Joseph Haydn adalah guru besar daripada Mozart dan juga Beethoven. Bapak Ibu dikasih Tuhan salah satu karya yang paling terkenal daripada Joseph Haydn adalah The Creation. Lalu dia datang ke konser dari film, daripada lagu The Creation ini. Dia datang ke Asbury Seminary Choir. Dia datang menikmati daripada choir daripada Asbury Seminary. Dia datang untuk menikmati choir-nya. Nah ketika dia datang menikmati choir itu. Dan salah satu liriknya berkata seperti ini. Karena itu temanya soal penciptaan. Di kitab kejadian ada lirik bunyinya begini. And God said, let there be light. And there was light. Timingnya, kata-katanya, volumenya, beautinya, dikomunikasikan dengan pesannya oleh Joseph Haydn itu par excellence long. Sangat-sangat luar biasa. Orang menikmati klimaks musik dengan begitu hebat di dalam ruangan konser. Sampai-sampai ketika chorus berbunyi seperti ini. And there was light. Dan jadilah terang. Pas kata itu ada, melodinya memuncak semua orang bangkit berdiri dan tepuk tangan. Dan bilang bravo. Dan bilang kalau dalam bahasa Itali maestro kepada Joseph Haydn. Joseph Haydn yang udah tua, gak terima. Dia bangkit berdiri dengan tangan bergetar. Dia mengatakan seperti ini, di dalam bahasa Inggris saya kutip. Not from me, it all comes from above. Not from me, it all comes from above. Biasa musikus yang sukses dia bilang apa? Ini karena saya, betul gak? Tapi Joseph Haydn tunjuk ke atas. Sambil tangan gemetaran dan menangis dia berkata. Sebuah karena anugerah Tuhan. Makanya bagus sekalian, John Sebastian Bach. Dalam setiap karirnya dia tutup dengan tulisan SDG. Soli, Deo, Gloria. Soli, Deo, Gloria. Itu aplikasi yang pertama buat sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk sukses. Bukan hanya sukses. Persiapkan anak-anak kita. Untuk memegang kekayaan dengan benar. Memegang harta dengan tepat. Dan tidak lupa sama Tuhan. Yang kedua, Bapak-Ibu saya Tuhan. Kenapa Tuhan bilang ingat semua adalah pemberian Tuhan? Karena begini, kebahagiaan keluar dari melihat semua pemberian Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan keluar ketika kita melihat semua keberhasilan Tuhan. Bapak-Ibu Salomo salah satu momen paling bahagianya adalah satu tawarik 29. Kita gak usah baca. Satu tawarik 29 dari 14. Perhatikan kalimat bahagia Salomo ketika sadar semua adalah pemberian Tuhan. Saya kutip. Sebab siapakah aku dan siapakah umatku. Sehingga kami berkuasa memberikan dengan sukacita semuanya ini kepadamu. Sebab daripadamu kami telah menerima semuanya ini. Yaakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas. Dan Bapak segala cahaya yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena perubahan. Bapak-Ibu ini kasih Tuhan. Kalau Bapak-Ibu perhatikan semua kutipan ini Bapak-Ibu saya kasih Tuhan. Kebahagiaan Anda datang. Dengan cara melihat semua adalah pemberian. Pemberian Tuhan. Bapak-Ibu saya mau tanya. Pemberian sama penghasilan mana yang lebih bahagia? Pemberian sama penghasilan mana yang lebih bahagia? Pasti menikmati pemberian. Bapak-Ibu sadar tidak. Barang-barang yang paling berharga di rumah kita. Secara harga itu murah. Tapi secara kenangan mahal. Betul kan? Di pemuda saya Bapak-Ibu sekalian. Itu ada pemudi. Bukan di sini pemudinya. Di luar lain Bapak-Ibu sekalian. Dia sudah putus sama pacarnya. Tapi boneka Doraemon mantannya itu masih ada di kamar. Bapak-Ibu sekalian. Karena itu pemberian Tuhan. Bapak-Ibu sekalian. Eh bukan itu pemberian pacarnya. Bukan Tuhan. Mahalan kata dia itu setan Pak. Tapi masih disimpan bonekanya. Tapi Bapak-Ibu sekalian ya. Ada seorang ibu-ibu yang sangat kaya setannya. Bukalung berapa? Saya bilang kalungnya bisa miliar, ratusan juta, 50 ribu rupiah. Dari mana? Almahrum suami. Bapak-Ibu cincin pernikahan kita kadang-kadang gak terlalu mahal kan? Tapi yang memberikan siapa? Bapak-Ibu seharusnya tidak. Kalau kita menikmati semua sebagai pemberian. Mobil Fortuner Bapak-Ibu. Lexusnya. Perusahaannya. Keberhasilannya. Kalau kita lihat itu semua dari Tuhan. Itu lebih bahagia. Itu lebih bahagia. Saya izin kesaksian pribadi sedikit Bapak-Ibu sekalian. Bukan mau menunjukkan kehebatan saya tidak sama sekali. Ini hina dan sangat berdosa. Bapak-Ibu saya orang yang sangat hina. Saya juga dulu pernah hidup susah. Saking susahnya hidup saya. Saya tinggal di kamar kosan itu kecil. Mohon maaf. WC Geri Kebun Jeruk lebih bagus daripada kamar kosan saya. Ada marmer di situ Bapak-Ibu sekalian ya. Saya aduh boro-boro Bapak-Ibu sekalian ya. Lebih kecil daripada WC kita. Lalu saya pernah hidup susah sekali Bapak-Ibu sekalian. Dan suatu hari saking susahnya saya makan nasi putih, tempe, sama tahu, sama garam. Ya anak misionaris saya memang gak ada uang. Bapak-Ibu sekalian ya. Lalu Bapak-Ibu tapi itu salah satu makanan yang paling nikmat yang pernah ada. Kenapa? Karena saya pegang tirinya. Bapak-Ibu sekalian. Terus saya tahu hidupnya sangat susah. Gak tahu mungkin hari esok uangnya dari mana. Terus saya angkat ke atas kayak begini. Lalu saya lihat ke langsung. Dan saya bilang sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena Engkau tidak membiarkan hambamu kelaparan. Engkau kasih nasi putih. Tahu dan garam. Kasih setiamu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Lalu saya bilang amin. Saya berani bersumpah di hadapan Bapak-Ibu. Itu jauh lebih enak daripada stik wagi 5 juta rupiah. Kenapa? Karena kita terima with grateful heart. Makanya seorang teologi pernah mengatakan. Kebahagiaan itu bukanlah masalah lingkungan yang ada di luar sana. Kebahagiaan itu adalah masalah yang ada di dalam sini. Seorang filsuf namanya Jike Cheserton. Jike Cheserton. Filsuf Kristen dia mengatakan begini. When it comes to life. The critical things is whether you take things for granted. Or take them with gratitude. Atau kamu mengambilnya dengan ucapan. Bapak-Ibu kalau naik Lexus pegang setirnya dan berkata. Terima kasih Tuhan. Kalau Bapak-Ibu naik motor Honda Beat yang bunyi-bunyi. Pegang setangnya. Lihat. Itu anugerah Tuhan. Kalau Bapak-Ibu punya anak pegang dia di rumah. Bilang terima kasih Tuhan. Kalau Bapak-Ibu mohon maaf. Tidak dikarunia anak. Pegang suami. Pegang istri. Masih untung dikasih pasangan. Kalau Bapak-Ibu yang dikasih itu. Saya jamin ya. Mungkin kita ada yang gak bisa makan di restoran mahal. Tapi masih bisa makan warteg kan. Itu anugerah Tuhan. Saya berani bersumpah di hadapan Bapak-Ibu. Makan waktu 15 ribu dengan hati ucap syukur. Itu lebih nikmat daripada makan mahal dengan hati jahat di mata Tuhan. Makanya Bapak-Ibu saya akan tutup dengan satu buah ilustrasi. Mohon maaf poin ketiga gak sempat. Karena saya dalam segala kekurangan saya suka sulit mengatur waktu kotbah. Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu saya akan tutup dengan satu buah gambar yang terakhir. Bapak-Ibu coba bayangin kalau ada dua orang. Makan pergi ke restoran steak wagyu. Saya mau tanya mana yang lebih bahagia. Pertama adalah orang kaya. Dia pergi ke restoran wagyu. Dia mungkin adalah direktur daripada startup. Bapak-Ibu dikasih Tuhan. Dia adalah direktur daripada startup. Dia masuk ke dalam sana. Dia pesan steak wagyu harganya 5 juta rupiah. Tapi hampir setiap minggu dia makan steak wagyu. Lalu orang yang kedua adalah orang miskin. Yang diajak sama orang kaya. Untuk makan steak wagyu. Saya mau tanya. Di antara dua orang ini. Mana yang lebih bahagia? Yang miskin kan? Bapak-Ibu mungkin yang direktur itu ketika makan. Dia sambil makan apa? Ah udah tiap minggu. Ini makanan udah gak seenak minggu yang lalu. Mungkin dia tanya kayak gitu. Tapi ketika orang miskin dia makan steak wagyu. Mungkin dia makannya kayak begini. Dia sambil pegang. Dia lihat orang yang kasih berkat kepada dia. Dia bilang, Pak makasih ya. Makasih ya. Saya gak layak dapet ini lho Pak. Saya tidak layak dapet ini. Bapak-Ibu itu yang kayu salit ingatkan kepada kita. Kita tidak layak diberkati oleh Tuhan. Tapi dia kasih kita tanda perjanjian. Dia kasih kita keselamatan. Akhir kata saya mau berkata. Jangan lupa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam surga. Hamba mengucap syukur untuk mereka yang kau kasih kelimpahan. Hamba juga mengucap syukur untuk mereka yang mungkin secara berkat materi tidak terlalu limpa. Tapi biarlah mungkin mereka berkatnya berbeda. Tapi hatinya sama. Hatinya selalu ingat Tuhan. Tidak pernah lupa Tuhan. Dan selalu ucap syukur sama Tuhan. Aku berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Termasuk bagi hambamu juga yang sangat gampang lupa sama Tuhan. Berkatilah kami semua yang tidak layak diberkati ini ya Tuhan. Ketika perut kami kenyang. Ketika harta kami bertambah banyak. Ketika karir kami semakin sukses. Ketika keluarga kami semakin bertambah banyak. Jagalah hati kami. Supaya kami tidak melupakan Tuhan kami. Karena kami tidak ada bedanya seperti bangsa Israel. Hati kami terlalu cepat sombong dan gampang lupa sama Tuhan. Jagalah hati setiap kami ya Tuhan. Jadi setiap segala ekonomi, segala usia, segala keadaan. Kami memiliki hati yang sama. Hati yang selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena kasih karunianya tidak pernah berubah. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan juga berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita dengan segala umat di segala zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Slide-nya. Timofi. Kami percaya kepada satu Allah. Bapak yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi. Segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan. Yesus Kristus. Anak tunggal Allah. Diperanakan dari Bapak. Sebelum segala zaman. Terang dari terang. Allah yang sejati. Dari Allah yang sejati. Diperanakan. Bukan diciptakan. Sehakikat dengan Bapak. Olehnya segala sesuatu diciptakan. Bagi kita manusia. Dan untuk keselamatan. Bagi kita. Dia turun dari surga. Berinkarnasi oleh roh kudus. Dari anak darah Maria. Dan menjadi manusia. Dia disalibkan demi kita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Menderita dan dikuburkan. Dia bangkit pada hari ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapak. Dia akan datang lagi di dalam kemuliaan. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya kepada roh kudus. Tuhan pemberi hidup. Yang keluar dari Bapak. Dan anak. Yang bersama dengan Bapak dan anak. Disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman. Dengan perantaran para nabi. Kami percaya kepada satu gereja yang kudus. Am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan. Untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati. Dan hidup. Di dalam dunia yang akan datang. Amin. Silahkan duduk. Cemaat dikasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang sangat penting. Yang perlu kita perhatikan pada siang hari ini. Yang pertama akan ada satu buah video. Yang sangat penting dari pendeta Antonis Unskai lagi. Saya silahkan tim Ovi untuk langsung putar videonya. Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tanggal 4 Februari yang lalu. Sudah ditabiskan dan diteguhkan. Penatua Diaken dan Diakones. Karena itu kita segera. Bekerja untuk penggembalaan di dalam gereja ini. Sehingga jemaat betul-betul bisa diperhatikan dengan baik. Karena itu badan Penatua dan juga Diaken dan Diakones. Akan mengatur jadwal untuk perkunjungan. Kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan. Untuk mengenal. Sehingga setiap orang yang Tuhan kirim ke dalam gereja ini. Satu persatu boleh dikenal dan diperhatikan. Didoakan, digembalakan untuk bertumbuh. Menjadi seorang yang penuh dengan kebenaran dan kasih karunia. Kami bersyukur di dalam waktu berjalannya gereja ini. Tuhan terus mengirimkan lebih banyak jemaat. Dan memang sudah saatnya. Badan Penatua Diaken dan Diakones dibentuk. Untuk bisa memperhatikan jemaat dengan lebih baik. Karena tidak mungkin hamba Tuhan 3-4 orang memperhatikan jemaat dengan jumlah sekitar 800 ini. Karena itu Bapak Ibu kita mengatur dengan cepat. Dengan pergerakan yang cepat. Untuk bisa memperhatikan melayani Bapak Ibu sekalian. Tetapi salah satu kendala yang dihadapi adalah data. Bagaimana kami bisa tahu Bapak Ibu berulang tahun. Sehingga kami bisa memberikan perhatian. Bisa mendoakan. Bagaimana kami bisa tahu alamat dari Bapak Ibu. Jika kami ingin mengunjungi. Ingin mengenal. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengaktifkan kembali apps. Memang awal mula apps ini digunakan untuk pandemi. Sebagai pendaftaran pada waktu kita beribadah masa pandemi. Untuk tracing dan sebagainya. Tetapi sebenarnya apps ini bukan hanya berfungsi untuk pandemi. Tetapi juga fungsi utama adalah berkaitan dengan pengembalaan. Karena itu kami mendorong Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kembali apps. Yang pertama bisa melengkapi data yang ada di dalam apps. Yaitu foto, tanggal lahir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya badan penatua diakin dan diakonis bisa mengenal wajah Bapak Ibu. Juga kalau ada tanggal ulang tahun bisa kami doakan. Bisa kami kirimkan ucapan. Juga alamat. Sehingga kalau ada emergensi kami bisa tahu. Kami mengunjungi ke rumah mana. Demikian pula visitasi. Dan juga diakonia jika ada kebutuhan. Di mana kita bisa melayani Bapak Ibu. Kami mendorong Bapak Ibu juga untuk bisa mendaftar untuk hadir setiap kali kebaktian minggu. Terutama kalau mungkin kebaktian yang lain. Kita merasa terlalu repot. Tetapi paling tidak kebaktian minggu. Mohon bisa diupdate melalui pendaftaran. Atau melalui scanning setiap hari minggu. Sehingga kami bisa tahu Bapak Ibu yang masih rutin beribadah. Yang sudah jarang beribadah. Kami bisa mengupdate melalui data kehadiran hari minggu. Yang dilakukan melalui apps. Bapak Ibu tidak perlu khawatir soal security dan data. Karena kami akan dengan sangat hati-hati. Seperti juga selama ini gereja kita tidak pernah mengalami satu kebocoran data. Kami dengan sangat hati-hati. Memperhatikan, mengatur semua data. Dan siapa yang mengakses semua ada aturan, ada tanggung jawab dan kerahasiaan yang dipegang. Terutama oleh badan penatua, diakin, dan diakones yang ditabiskan dan ditegukan. Karena itu Bapak Ibu bisa mengupdate data, bisa mengisi data. Bagi yang belum ada apps, bisa mendaftar ke apps. Dan terutama melengkapi data. Kami sangat perlu ada foto. Sehingga kami bisa tahu wajahnya yang mana. Kami perlu ada tanggal lahir untuk kami bisa memberikan ucapan. Kami juga perlu ada alamat untuk perkunjungan, untuk kadang-kadang emergensi dan seterusnya. Demikian pula kami mengharapkan bisa Bapak Ibu mengabsen kehadiran terutama kebaktian minggu. Hal yang paling kami perlukan adalah kehadiran kebaktian minggu. Kami bisa tahu Bapak Ibu yang hadir setiap minggu. Karena itu kita segera bisa mengupdate apps kita dan data akan dikelola oleh bagian pendataan di dalam tim sekretaris umum. Dan akan didistribusikan untuk kebutuhan dari pengembalaan. Kami berharap dengan badan penatua diakin dan diakones benar-benar kita menjalankan apa yang Tuhan Yesus katakan. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Sekarang gembala bukan hanya saya sendiri, tapi bersama saya ada sekitar 23 orang yang ikut melayani dan memperhatikan Bapak Ibu. Paling tidak di seluruh jemaat yang Tuhan kirim ke gereja ini dikenali oleh satu atau dua dari 23 orang ini. Sehingga kami mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhan sesuai dengan permintaan daripada Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami harap bahwa melalui pengembalaan yang baik Bapak Ibu bisa bertumbuh secara rohani, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang lain. Dan pada akhirnya kita akan tampil sebagai orang-orang yang berjuang bagi kerajaan Allah dan bagi gerakan di form Injili. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu tolong memperhatikan apps, silahkan Bapak Ibu boleh menghidupkan apps kembali, khususnya kalau diminta data oleh jemaat yang ada di bawah. Bapak Ibu kalau bisa tolong bantu diisi, Bapak Ibu yang enggak isi tanggal ulang tahunnya atau apa, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk mengisinya untuk mempermudah kami, melayani jemaat yang ada di sini. Jemaat Yesus Tuhan ada pengumuman yang lain, yang kedua adalah akan diadakan baptisan kudus anak. Sekali lagi akan diadakan baptisan kudus anak pada hari Minggu tanggal 17 Maret pukul 10 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak yang belum baptis, saya mempersilahkan buat Bapak Ibu yang ada di sini bisa membawa anaknya. Dengan persyaratannya Bapak Ibu Desa Tuhan adalah syaratnya kedua orang tua harus sudah menjadi anggota GRI. Sekali lagi, syaratnya kedua orang tua harus menjadi anggota GRI. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan boleh memperhatikan pengumuman ini, jadi Bapak Ibu nanti boleh mempersiapkan hati, khususnya para orang tua yang sudah menjadi anggota GRI. Karena baptisan kudus anak bukanlah hal yang main-main. Lalu yang berikutnya ada kelas pembinaan pranikah atau pre-meritor counseling program yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 15.30. Mulai tanggal 24 Februari di RMJ. Jemaat bisa lihat pengumuman yang di depan, bisa memperhatikan. Bagi Bapak Ibu yang mau mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pernikahan, bisa ikut kelasnya karena kita tidak memberkati pernikahan. Kalau jemaat tidak ikut kelas pembinaan pranikah. Demikian berapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Terima kasih telah menonton!